Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yaitu roh-roh jahat Iblis penyesat Sebagai orang Kristen Setiap waktu kita bisa saja Diperhadapkan kepada peperangan rohani Antara yang baik Dan yang jahat Apakah itu peperangan melawan kegelapan Melawan ketidakadilan Melawan sifat egois Atau keakuan Sesama manusia Peperangan antara yang baik dan jahat Akan terus berlangsung Dimana dunia akan berusaha Mengikat orang Yang hidupnya di dalam dunia Agar senantiasa Hidup dalam kegelapan Sedangkan mereka Yang hidupnya di dalam Tuhan Teruslah bersinar Menerangi kegelapan Dengan mengenakan Perlengkapan rohani Sobat Kairos dimanapun berada Firman Tuhan hari ini Mengingatkan agar kita Senantiasa mempersiapkan diri Melawan si jahat Yang berusaha Dengan berbagai tipu daya Untuk menyesatkan Hati kita Agar jauh dari Tuhan Salah satu cara yang perlu kita persiapkan Agar dalam segala keadaan Kita harus mengenakan perisai Sebagai alat pelindung Ada pun perisai yang dimaksud Bukanlah alat pelindung Yang terbuat dari besi atau baca Melainkan alat pelindung Yang berkuasa Memberi kekuatan dan keselamatan Juga yang memberi kenyamanan Dan damai sejahtera Bagi setiap orang Yang mengandalkan Tuhan Sebagai perisai imannya Itu sebabnya Orang berkata Tuhan tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku yang ku percaya Tanpa perisai iman Kita tidak akan dapat bertahan Melawan panah api si jahat Untuk itu kita harus sungguh-sungguh Membangun hubungan dengan Tuhan Melalui firmannya Menjadikan Tuhan Sebagai satu-satunya Tuhan Dan juru selamat Dalam hidup kita Jangan pernah ragu Jangan pernah khawatir Akan penyertaan Tuhan Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa Melindungi orang yang percaya Kepadanya Salah satu perlindungan Tuhan Yang nyata Yaitu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Dimana perapian menyala-nyala Tidak mengenai tubuh Bahkan sehelai rambut Mereka pun tidak terbakar Mengapa? Sebab mereka menjadikan Tuhan Sebagai perisai iman mereka Juga perlindungan Tuhan Atas Daud Saat mengalahkan Goliat Dimana hanya dengan Satu batu sungai Daud menjadikan Tuhan Perisai imannya Untuk mengalahkan Goliat Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Banyak godaan Di dunia ini Yang senantiasa siap Membawa kita kepada kebinasaan Dan itulah yang diinginkan Oleh si iblis penyesat Agar tidak ada satu orang pun Di antara kita yang beroleh keselamatan Karena itu Jadikanlah firman Tuhan Sebagai senjata yang berkuasa Dalam menghadapi peperangan rohani kita Khususnya di zaman digital saat ini Tidak mudah bagi kebanyakan orang Untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Karena kebanyakan orang Justru cenderung bersander Pada kekuatan pikiran Dan kesuksesannya Namun sebagai orang Yang telah ditebus oleh Kristus Jangan takut Jangan takut Melainkan percayalah Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Jadikanlah Tuhan Sebagai perisai iman kita Agar kita mampu melawan Keakuan dan keegoisan kita Hawa nafsu dan keserakahan Yang tidak dapat terkendalikan Karena itu berseralah Hanya kepada Tuhan Amin Selamat beraktifitas Bagi sowat kairos Dimanapun berada Tuhan Yesus Memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton HKBP menetapkan tahun 2023 ini Sebagai tahun profesionalisme Dalam penata layanan Yang menjadi orientasi Dalam seluruh dimensi Dan aras pelayanan HKBP Orientasi pelayanan ini adalah Sebagai upaya Menunaikan panggilan gereja Secara profesional Dengan terang tema Kerjakanlah keselamatanmu Dengan takut dan gentar Dari PDP 2 E12 Dan sub tema Mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional Hajuara Bagason yang profesional Di tengah-tengah gereja dan masyarakat Demi pelayanan jemaat Dan penata layanan keuangan Untuk menjadi gereja Lebih mendiri Berkeadilan Keadilan bersuka cita dan meneladani Untuk mendukung pelaksanaan tema dan sub tema itu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme Dalam penata layanan Di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Yang akan bertugas Menerjemahkan Orientasi pelayanan itu Melalui program-program unggul dan prioritas Demi kualitas pelayanan Di segala aras Program unggulan dan prioritas Didesain dalam bentuk pembinaan Pelatihan Pendampingan Hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan Pelayan non-tahbisan Dan seluruh warga jemaat Sehingga melalui program tersebut Akan tercipta penata layanan Menuju aktivitas gereja Yang kokoh dan solid Melaksanakan tugas panggilannya Dalam dimensi koinonia Marturia Dan diakonia Yang penuh dedikasi Dan tanggung jawab Profesionalisme dalam penata layanan Bukan hanya menyangkut Kemampuan tata kelola Dan manajemen administrasi dan keuangan Namun juga akan menyasar Penguatan interaksi Dan relasi yang saling peduli Dan saling melayani Di tengah kehidupan warga HKBP Maka sebagai bagian dari upaya Menyukseskan program Pelayanan yang akan dilaksanakan Pada tahun profesionalisme Dalam penata layanan HKBP Di distrik 8 DKI Jakarta Kami mengajak seluruh warga HKBP distrik 8 DKI Jakarta Para pemerhati dan juga simpatisan Untuk memberikan dukungan penuh Melalui doa Daya dan dana Sehingga orientasi pelayanan ini Berbuah baik Demi kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Horas 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 Terima kasih telah menonton!